Halo adik-adik, kembali lagi bersama KRH dalam pembahasan dimensi 3 disini ada soal diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm titik M terletak pada rusuk EH sehingga EM sama dengan panjang MH dan N terletak pada BF dengan BN banding NF 2 banding 1 lalu dia tanya tentukan jarak daripada titik M ke titik N oke, jadi yang pertama kita akan gambarkan sebuah kubus dulu oke, lalu kita akan berikan nama kubusnya itu titik A titik B C D E F G dan H oke, lalu katanya M terletak pada rusuk EH sehingga panjang EM sama dengan panjang MH berarti bisa kita pastikan bahwa M ini tepat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah daripada EH jadi M itu ada disini sehingga katanya panjang dari EM sama dengan panjang dari MH oke, lalu N terletak pada BF dengan perbandingan BN banding NF 2 banding 1 berarti kira-kira disini nih lebih panjang BN daripada NF ya nah, BN banding NF berarti nyari BN BN itu sama dengan perbandingannya ada 2 berarti 2 per perbandingan total perbandingannya 2 banding 1 berarti ini 3 dikali dengan panjang daripada BF BF-nya berarti sama aja panjang rusuk tadi panjang rusuknya sama dengan 6 ya berarti dikali dengan 6 nah, ini nanti 2 per 3 dikali 6 ini bisa kita coret berarti ini 2 maka jawabannya langsung 4 oke jadi panjangnya BN itu sama dengan 4 sementara panjang NF itu adalah 2 lalu dia tanya berapakah jarak M ke N ya jarak M ke N oke langsung kita hubungkan yang pertama langsung kita hubungkan aja M ke N nah, ini ya jadi yang namanya jarak titik ke titik ya, udah pasti step pertama ya kita hubungkan ke 2 titik ya kemudian yang ke 2 nanti kita bentuk yang namanya sebuah segitiga ya kita bentuk sebuah segitiga kita usahakan segitiganya adalah segitiga siku-siku nah, kemana kira-kira kita tarik supaya terbentuk segitiga siku-siku nah, sebenarnya tinggal narik M ke N ya, lalu kita tarik ke F nah, tinggal kita hubungkan ke 2 segitiga ini oke nah, ini adalah sebuah segitiga nama segitiganya adalah segitiga siku-siku sikunya dimana sikunya tepat di F ya tepat di F disinilah dia siku siku-siku nah, mungkin biar lebih terlihat jelas saya keluarkan aja ya saya keluarkan aja jadi kira-kira begini gambarnya sikunya disini oke kemudian disini titik F kemudian disini titik N lalu disini titik N nah, tadi di soal yang ditanya jarak M ke N berarti kalau kita perhatikan segitiga ini M ke N itu sama aja panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku berarti tinggal kita terapkan aja pitaluras ya kan nah, jadi kita akan cari panjang MF-nya terlebih dahulu ya panjang MF-nya terlebih dahulu berapa panjang MF-nya kita perhatikan disini ya mencari panjang MF saya gambarkan lagi ada sebuah segitiga yaitu segitiga EMF ya saya gambarkan segitiga yang kedua ada segitiga EMF EMF ini juga segitiga siku-siku dimana sikunya ada di E ya jadi disini E kemudian disini titik M lalu disini titik F gitu ya lalu kita lihat panjang EM karena M tadi di tengah-tengah berarti setengah dari panjang EH EH itu 6 berarti setengah dari 6 adalah 3 sementara panjang EF adalah 6 maka nanti mencari panjang MF tinggal kita beras MF sama dengan akar daripada 6 kuadrat kemudian ditambah 3 kuadrat berarti ini sama aja dengan 36 ditambah dengan 9 berarti akar daripada 45 nah jadi panjang MF ini sama dengan akar daripada 45 oke ya ini adalah akar dari 45 nah kemudian yang kedua panjang NF panjang NF itu tadi 2 ya panjang NF nya 2 berarti dari yang diketahui maka nyari MN MN sama dengan akar daripada ya MF dikuadratin berarti akar dari 45 nah ini dikuadratin ditambah dengan 2 kuadrat nah ini sama dengan akar 45 dikuadratin adalah 45 ditambah 2 dikuadratin adalah 4 kalau ditotalin sama dengan akar 49 alias 7 nah jadi jarak MN itu sama dengan 7 maka jawabannya daripada oke sekian dari KRH terima kasih jangan lupa like subscribe and share bye bye